hai 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 halo selamat datang kembali di semoga teman-teman dalam kadang set dan berbahagia Oke sebelumnya kita mau membahas dan mempaktifkan materi mengetahui ini tersebut yang bagus dan sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya kita memasuki pertanyaan disini apa saja konten dan materi yang akan dibawakan kali ini adalah kita akan membahas sedikit pengertian dari fungsi futa fungsi lalu jenis-jenis fungsi seperti fungsi 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 user defined fungsi kuatan yang dibuat oleh user kita akan mengenal apa itu fungsi berdasarkan definisinya jadi fungsi itu adalah suatu blog program yang disusun secara fungsi untuk menghasilkan suatu nilai javascript fungsi bisa saja tidak menghasilkan suatu nilai atau void jadi fungsi itu adalah kode blok kode program atau sub program program kecil-kecil maksudnya yang bisa digunakan kembali ketika dibuatkan di dalam program itu sendiri maupun program yang lain fungsi di di dalam javascript itu adalah sebuah objek sebuah objek karena memiliki properti dan juga terdapat juga perbedaan fungsi dengan fungsi bagi pengguna mungkin ini sedikit agak memiliki pengguna tapi kalau sudah dimengerti akan terasa itu manfaatnya bahwa fungsi itu berguna untuk membuat suatu program karena akan mempersingkat kita kita masuk kepada jenis fungsi pembagian fungsi fungsi pada javascript ada dua pertama adalah built-in fungsi yaitu fungsi atau fungsi yang sudah disediakan di javascript jadi ini fungsi bawa yang sudah disediakan cara menggunakan user atau program tinggal menggunakan titik fungsi untuk buat ini fungsi itu seperti ini adalah informasi penulisan seperti ini biasanya merupakan ciri khas dari fungsi pada buka komentar ini merupakan terbatas gitu isman not number dan seterusnya ini adalah contoh-contoh untuk buat fungsi atau fungsi bawa yang disediakan oleh cavascript nah kemudian ada user defining function fungsi ini didefinisikan oleh pengguna penggunanya langsung atau usernya atau programmer nah kenapa orang membuat udf karena dari fungsi yang ada yang ada maksudnya di built-in fungsi bawaan ini tidak memenuhi kebutuhan penggunaan sehingga programmer itu atau si user tersebut membuat membuat suatu fungsi dengan menyesuaikan kebutuhan dia contoh penggunaan fungsi misalnya ini fungsi untuk mengkonversi string kebilangan dengan nilainya ini p.com 2019 lalu buat variabel baru integer dan ekartif maksudnya integer dan fold lalu lalu didefinisikan integer itu parser in string warabel itu parser parser dan parameter script ini ini sebenarnya fungsi sediakan dari cavascript atau fungsi build n tadi kita masih disini ada tanggapan membuat fungsi pertama adalah mendeklarasikan fungsi tersebut seperti biasa bagaimana mendeklarasikan variable fungsi juga dideklarasikan function nama fungsinya apa lalu ternyata lalu nilai kembali disini kita menuliskan fitur seperti itu nah disini dalam kurung kurangan ini kita mendefiniskan fungsi itu fungsi itu berapa disini kita menulis program yang diingatkan dalam fungsi itu sebuah besar pasir ini untuk melakukan keulangan gitu keulangan string sebanyak 50 kali pernyataan itu ditulis disini kalau ada nilai kemudian lalu kedua kita memanggil fungsi fungsi itu dipanggil di dalam program utama tempat 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 lain ada fungsi ulangan lalu fungsi dipanggil dalam satu fungsi lain Oke sebagai contoh saja misalnya ini deklarasi fungsi fungsinya namanya adalah fungsi dipanggil fungsi dipanggil ini adalah untuk mencetak kata PIKOM tadi PIKOM 2019 dan dia dipanggil disini jadi tanpa kita menuliskan disini dokumen write sebanyak sorry maksudnya dokumen write dokumen write dan dapet PIKOM 2019 kita tidak penulis hanya cukup memanggil fungsi itu di program input bisa kita panggil apa kita harus menuliskan ini langsung fungsi fungsinya memang sangat penting karena untuk mempersikap bagi program kemudian ada fungsi fungsin dengan parameter fungsi dengan parameter yaitu ada inputan ke dalam fungsi setiap parameter yaitu ada nilai yang dikembangkan fungsi yang diakhiri dengan kata kunci nama variable yang dikembangkan sesuai parameter ada nilai-nilai yang dijadikan parameter dan ketika mengembalikan nilainya dia harus sesuai dengan posisi parameter yang tersebut mungkin agar lebih jelas harus dalam praktik selamat menikmati peranggimu selamat menikmati selamat menikmati lalu keempat fungsi yang berbicara lalu kelima fungsi penjumlahan dengan parameter lalu kemudian ke enam kita akan ke pemberian nilai ke fungsi atau pengembalian nilai selamat menikmati 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 selamat menikmati